Suqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Dan kita punya masalah juga khutbah jumat Itu salah satu tempat untuk mengingatkan Tapi terkadang kita hadir ketika itu dalam kondisi lelah Dan memang di negeri kita yang mayoritas muslim Ternyata liburnya hari ahad dan bukan hari jumat Ada seorang wartawan berangkat haji Dia sholat di salah satu masjid di Medina atau di Mekah Dia heran, saya heran kata dia sama orang-orang Mekah ini Orang-orang Medina, mereka semangat-semangat kalau dengarkan khutbah jumat Saya perhatikan, enggak ada yang tidur ya Enggak ada yang kecapean, baunya wangi semua Habis mandi, kalau di negeri kita kok enggak kayak gitu Setelah itu baru tahu dia Oh ternyata di sana liburnya hari jumat Jadi mereka bisa mandi, seger, bawa anaknya ke masjid Kalau di sini hari jumat, berangkat sholat jumat Dari tempat kerja Dari tempat kerja, kondisinya capek Enggak tahu anaknya ada di mana, bapaknya enggak tahu Bapaknya berangkat sendiri Masuk masjid, cari tiang, tidur Capek, lelah Khotibnya panjang sedikit, dia langsung lihat jam Aduh masuk kerja, ntar belum makan ini Astagfirullah Kenapa? Karena memang hari itu Hari bekerja gitu Sehingga dia tidak bisa fokus untuk baca Surat Al-Kahaf mungkin Enggak bisa datang di awal waktu Kenapa? Baru selesai kerja Jam 11 susah Atau setengah 12 Sehingga terburu-buru datang ke masjid Nasihat-nasihat yang disampaikan terkadang tidak mengena Kadangkala khotibnya juga Tidak semangat menyampaikan Wajah aku munadil Datang peringatan kepada kalian Datang Nabi Muhammad SAW Datang para ulama, pewaris, para Nabi menyampaikan Tapi enggak mau ingat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!